Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Deborah. Apa kabar nih adik-adik? Semoga sehat-sehat saja ya. Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Oke. Untuk matematika kali ini, kita akan membahas tentang bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah benda dua dimensi yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar hanya memiliki ukuran panjang dan lebar, dan hanya memiliki luas dan kelilingnya adik-adik. Bagian-bagian pada bangun datar meliputi sisi. Sisi yaitu garis yang saling berhubungan pada bangun datar. Yang kedua, ada sudut bagian pojok pada bangun datar. Yang ketiga, titik sudut, titik pertemuan dua garis. Nah, ini gambar yang menjelaskan sisi, sudut, dan titik sudut ya adik-adik. Kita bahas. Sisi itu yang sama dengan ini, yang sama dengan warna hijau. Berarti, sisi itu dari sini, satu, dua, tiga, dan empat. Sementara, untuk titik sudut, eh, sorry, untuk sudut, itu yang berwarna ungu adik-adik. Satu, dua, tiga, dan empat. Selanjutnya, kita akan bahas titik sudut. Kalau titik sudut di persegi ini, ada di ujung-ujungnya adik-adik. Kita hapus dulu ya. Nah, titik sudutnya itu, Satu, dua, tiga, dan empat. Jadi, ada empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut. Selanjutnya, selanjutnya, ada jenis-jenis bangun datar. Yang pertama, berbentuk segitiga. Ciri-cirinya memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut. Kita bahas ya. Tiga sisi, satu, dua, dan tiga. Tiga sudut, satu, dua, dan tiga. Tiga titik sudut, satu, dua, tiga. Jadi, benarnya adik-adik, bahwa segitiga memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut. Nah, adik-adik, untuk gambar yang di bawah ini, sebentar, kadebar lingkarin ya. Untuk gambar yang kadebar lingkarin adalah, macam-macam segitiga. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang, dan segitiga siku-siku. Nah, yang kedua, berbentuk segi empat, memiliki ciri-ciri, empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut. Yang meliputi, persegi, persegi panjang, trapezium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Kita buktikan ya. Empat sisi, satu, dua, tiga, empat. Empat sudut. Kita ganti warnanya. Satu, dua, tiga, empat. Empat titik sudut, satu, dua, tiga, empat. Jadi benar ya adik-adik, bahwa segi empat memiliki empat sisi, empat sudut, dan empat titik sudut. Yang ketiga, ada berbentuk segi lima, ciri-cirinya, lima sisi, lima sudut, dan lima titik sudut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sisi. Kita hitung ya sudutnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima sudut. Ada lima titik sudutnya dikadi katanya ciri-cirinya. Kita buktikan ya. Kita ganti warna. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi benar ya, bahwa segi lima memiliki lima sisi, lima sudut, dan lima titik sudut. Dan terakhir ada berbentuk lingkaran, memiliki ciri-ciri. Satu, sisi berbentuk garis langkung. Yang kedua, tidak memiliki sudut dan titik sudut. Jadi, hanya lingkaran yang tidak mempunyai titik sudut dan sudut ya dikadi. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.